Dalam rangka menstabilisasikan pasokan dan harga bagan, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Ketahanan Pagan Provinsi Jambi menggelar gerakan pangan burah. Dinas Ketahanan Pagan Provinsi Jambi menggelar gerakan pangan burah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga bagan selasa 23 Juli 2024 di pelantaran Stadion Persijam Jambi. Seperti yang dikatakan oleh Kabinet Distribusi Pagan Dinas Ketahanan Provinsi Jambi Mastivia, kegiatan GPM ini untuk stabilisasi pasokan dan harga bagan yang dipintang langsung oleh pemerintah kota Jambi. GPM juga merupakan bentuk pelayanan pemerintah untuk pesyarakat. Lebih lanjut, kegiatan GPM ini merupakan suatu tindakan untuk mengatasi inflasi. Selain itu, GPM ini juga bekerja sahabat dengan Bulog dan UMKM. GPM ini juga menerima kasih telah menonton. GPM ini juga membiarkan suatu tindakan untuk menjeladik dengan cukupan. GPM ini juga membuka perintah, dan di bawah adalah Tindakan Permanfaat. GPM ini juga mencoba terbuka pada suatu tindakan di tempat kota Jambi. Sementara itu, Yulianti, salah satu pembeli, dirinya berkatakan dengan adanya gerakan pangan murah yang diadakan oleh pemerintah Jambi ini sangatlah membantu. Dikardakan harganya lebih murah daripada harga di pasar laiknya. Salah satunya beras yang biasanya harga per 5 kg mencapai Rp70.000. Untuk saat ini, di KPM hanya Rp60.000. Untuk saat ini, harga di gerakan pangan murah tersebut adalah cabai merah Rp32.000 per kg, bawang merah Rp20.000 per kg, bawang putih Rp34.000 per kg, gula pasir Rp16.500, minyak goreng Rp15.500, dan telur Rp17.500. Herusha Putra, Cik TV, Pelaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.